Intro Berhasil memaripurnakan pengabdiannya dengan mencapai jabatan tertinggi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Zen Ahsan Diwi Sudha Purna Bakti Upacara Purna Bakti dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin Selain berterima kasih atas 40 tahun pengabdiannya Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya berpesan agar loyalitas tinggi yang telah diberikan Zen Ahsan Dapat ditiru dan ditingkatkan oleh penggantinya nanti Kalau selama ini kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas Yang sudah dilakukan dengan loyalitas tinggi diberikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Zen Ahsan MHI Juga hal yang sama saya harapkan diberikan kepada pengganti beliau Bapak Belmizah Bahkan terus ditinggalkan lagi agar terhujudnya badan peradilan Indonesia yang agung semakin mendekati adanya Untuk melanjutkan estafet kepemimpinan yang ditinggalkan Zen Ahsan, Mahkamah Agung telah melantik penggantinya Namun tidak hanya Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang, secara nasional ada 23 Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang telah dilantik Besar harapan 23 Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang telah dilantik dapat meningkatkan status dari wilayah bebas dari korupsi Menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani Yang dilantik secara nasional itu 11 pengadilan tinggi agama, 11 pengadilan tinggi, kemudian 1 pengadilan tinggi tata usaha negara Kita mengharapkan nanti akan dapat meningkatkan ke WBBM ya WBBM, wilayah birokrasi bebas korupsi Terus sekarang kan baru WBK, jadi kita berharap nanti dapat ditingkatkan jadi WBBM Ditangani Zen Ahsan, Pengadilan Tinggi Agama Padang berhasil meraih peringkat wilayah bebas korupsi dari Kemenpan RB Zen Ahsan berharap penerus estafet kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nanti dapat mengubah paradigma berpikir masyarakat tentang pengadilan agama Pada pengadilan agama yang baru, jadikanlah pengadilan satu yang menyenangkan Jadi senangin untuk menyelesaikan, memberikan keadilan kepada masyarakat Dapatlah keadilan yang diminta oleh masyarakat, berikanlah keadilan itu Senanginlah pekerjaan, dapat memberikan inovasi untuk bekerja Ketua Mahkamah Agung berharap agar nantinya Zen Ahsan tetap memberikan kontribusi positif Kepada pengadilan tinggi agama Padang untuk menuju badan peradilan Indonesia yang agung semakin mendekati adanya Rio Johannes Kompas TV Padang, Sumatera Barat